Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Apriyani, mahasiswa Mercu Buana, kampus Menteng, reguler 2, jurusan akutansi. Kali ini saya akan mempersebarkan tentang jasa konsultan perusahaan dagang untuk jurusan kewirusan 3. Definisi konsultan perusahaan dagang adalah seorang yang memberikan dukungan atau informasi untuk membantu dalam menjalankan strategi usaha dagang. Informalisi mengenai tips memiliki konsultan usaha dagang banyak dicari bagi para pedagang yang membutuhkan konsultan dalam menjalankan bisnisnya. Masalah yang dihadapi seorang konsultan harus bisa memberikan jasa konsultasi kepada klien, apun mereka harus mempelajari bisnis secara menyeluruh dan meneliti secara detail data dari kliennya tersebut. Tujuannya agar tidak terjadi miss pada saat penderitaan konsultasi. Dan masalah menjadi seorang konsultasi dari perusahaan dagang adalah mereka harus bintang bersaing membaca tentang masalah perdagangan bersaing dengan banyak konsultan-konsultan lain. Solusinya adalah membuat perencanaan bisnis dan mampu melihat berbagai peluang yang ada, mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, aktif menjalani komunikasi yang baik pada sebuah klien, memberikan pendapat yang dapat dipercaya dapat menyesuaikan perusahaan dagang klien. Why it doesn't work-nya adalah tidak mampu membaca masalah atau mengetikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh klien, karena kurangnya komunikasi dengan klien, sehingga membuat kompensi dagang klien merosot atau tidak sukses. Kemudian, persaingan, kemungkinan dengan para konsultan-konsultan perusahaan yang lain yang memiliki kemampuan yang lebih hebat dari kita. We carry your professional solution. Mempelajari semua kendala yang dihadapi oleh klien, memahami segala masalah yang dibutuhkan oleh klien, agar dapat membantu mengakseskan perusahaan mereka, agar klien membuat kompensi yang tinggi, dan puas atas jasa yang kita berikan. Terus, belajar agar dapat bersaing dengan konsultan-konsultan yang lain, agar jasa konsultan yang kita buat dapat sukses, tidak kalah dengan jasa konsultan lain. Fiturnya adalah kita ada pembukuan, laporan keuangan, dan pajak, dan juga konsultasi. Kemudian, use case-nya adalah pertama, menghubungi via telepon atau media sosial. Kedua, membuat janji untuk melakukan konsultasi. Ketiga, mempelajari masalah dan melakukan diskusi dengan klien. Keempat, mengatur rencana untuk menjalankan bisnis. Kelima, melakukan rencana yang sudah diguat. Value provosialnya adalah dapat membantu perusahaan dagang agar dapat mencapai target pasar yang diharapkan. Dengan harga yang terjangkau, perusahaan dagang bisa menggunakan jasa konsultan kami. Target pasar kita adalah perusahaan dagang yang baru akan melakukan atau membuat usaha dagang. Market sales-nya kita mulai dari harga 500 sampai 5 juta. Terus, market sales pro forest case-nya kita ada juta deal ini. Tahun ini untuk beberapa tahun ke depan. Mungkin ini adalah gambaran proses kita. Terus, customer profile kita adalah perusahaan dagang yang baru merilis bisnisnya dari 0 sampai 12 bulan. Dan perusahaan dagang sudah memiliki bisnisnya dari 2 sampai 5 tahun. Itu sekitar 50% 50%. Terus, competitor-nya kita ada Google aplikasi, jurnal, pajak, dan fillings, dan masih banyak jasa-jasa konsultan lain. Kompetitor style kami, kami berkaitan sama dengan berbagai konsultan akutasi, baik itu konsultan perhitungan pajak, yang nantinya akan membantu setiap perusahaan dagang yang ingin berkonsultasi menaik pajak yang nantinya akan mereka hadapi di perusahaan mereka. Bekerjasama dengan Google aplikasi untuk mencari terberbagi informasi tentang usaha bisnis yang sedang berkembang dari tahun sekarang ini. Dan masih banyak lagi kompetitor handel yang bekerjasama dengan perusahaan konsultan kami. Berikan jasa konsultan kepada seorang organisasi atau lembaga perusahaan, seorang konsultan harus bisa memberikan jasa konsultan kepada kliennya. Namun mereka akan mempelajari bisnis secara mayoral dan melihat secara betul data dari kliennya tersebut. Tujuannya agar tidak terjadi miss pada saat memberikan konsultasi, mengidentifikasi masalah-masalah yang ada. Selain memberikan konsultasi, seorang bisnis konsultan juga harus memberikan menidentifikasi masalah yang ada di dalam sebuah perusahaan. Baik pada perusahaan yang sudah berkembang maupun perusahaan yang sudah, yang baru saja dirintis. Kemudian, mereka harus mampu untuk mengevaluasi kekurangan dan kelebihan bisnis si klien. Memberikan konsultasi atas masalah-masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Setelah mengidentifikasi masalah yang ada, seorang konsultan bisnis harus mampu menganalisis dan memberikan solusi. Seorang konsultan bisnis yang baik adalah mereka yang mampu mengidentifikasi masalah dan memberikan konsultasi dengan tepat sasaran. Membuat perencanaan bisnis dan mampu melihat berbagai peluang yang ada. Ternyata, seorang bisnis konsultan juga berkewajiban untuk membuat perencanaan hal ini perlu dikelakuan agar bisnis mengetarik yang diinginkan klien aktif menjalani konsultasi dengan semua klien. Terakhir, seorang konsultan bisnis harus bisa berkomunikasi secara aktif tujuannya agar mampu tetap memberikan informasi yang tidak terlapan untuk kemajuan bisnisnya. Setelah melihat tugas yang harus dijalankan ketika kamu memilih profesi menjadi seorang konsultan bisnis manfaat bagi konsultan bisnis setidaknya ada beberapa manfaat yang bisa didapat dari berbagai bisnis konsultan dari berbagai bisnis. Sekian presentasi dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.